Intro Ya sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Aceh Besar menggelar forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Aceh Besar tahun 2025 di Meliga Bupati Aceh Besar, Kota Janto pada Senin 26 Februari 2024. Kegiatan FKP ini juga dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar beserta sejumlah anggota dan seluruh kepala organisasi penangkat daerah dan para camat dalam lingkup Aceh Besar serta geci gampung gul dan gampung jantung lama. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto menyampaikan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan adanya keterpaduan antara aspek dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yaitu aspek politis, teknokratis, aspiratif, dan butom abdon. Untuk itu, Iswanto mengatakan rencana kerja pemerintah daerah adalah tahapan konsultasi publik ini untuk penjaringan saran dan masukan dari stakeholder terkait. Untuk itu, saya mengharapkan kepada seluruh OPD untuk dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat sebagai aparatur yang juga lapih masyarakat. Kinerja pelayanan adalah standar yang menjadi telah ukur kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah. Terima kasih. Terima kasih. Kita bisa lewati untuk Aceh Besar dan masyarakat Aceh Besar yang lebih baik. Terima kasih atas persamaan, kemudian dorongan, fasilitasi, dan saran kritik dari seluruh anggota DPRK kepada OPD kami. Insya Allah kita terus akan memperbaiki semampu kita. Sementara itu pada kesempatan yang sama Ketua DPRK, Iskandar Ali mengatakan, mengenai RKPD ini alurnya sudah diatur sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Iskandar Ali mengatakan, membangun daerah itu bukan persoalan dengan jabatan seseorang yang lebih tinggi dari orang lain. Menurut Iskandar Ali, RKPD ini merupakan serangkaian RKPJP diturunkan menjadi RKPJM, sehingga hari ini menjadi RKPD atau RKPK. Dari aja besar, Tim Liputan Eceh TV melaporkan.